La baik Allahumma la baik, la baik ala la baik ala la baik Setiap tahun, ratusan ribu jemaah haji Indonesia selalu melakukan kegiatan haji, baik melalui program reguler dan juga khusus. Namun, pemerintah Arab Saudi pernah mengurangi jumlah jemaah haji asal Indonesia selama 4 tahun berturut-turut. Pada 2010 hingga 2012, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 211 ribu, dengan rincian 194 ribu berada dalam haji reguler dan juga 17 ribu lainnya mendapatkan haji khusus. Sementara itu, akibat adanya perluasan pembangunan di area kompleks Masjidil Haram, seluruh kuota haji dikurangi oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu juga terjadi pada Indonesia, sehingga pada 2013 hingga 2016, kuota haji Indonesia berjumlah 168.800 jemaah, dengan rincian 155.200 jemaah haji reguler dan 13.600 jemaah haji khusus. Pemerintah Jokowi-Dodo terus berupaya meminta agar kuota jemaah haji Indonesia dikembalikan seperti semula. Dan hal tersebut membuahkan hasil setelah Presiden Jokowi-Dodo menemui Raja Salman bin Abdul Aziz pada 2015 lalu. Pada tahun 2017, Arab Saudi mengembalikan dan menambah kuota haji Indonesia, sehingga Indonesia mendapatkan jatah 211 ribu orang dengan rincian 204 ribu haji reguler dan 17 ribu haji khusus. Kenaikan jumlah kuota juga diiringi dengan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, yang sebelumnya sebesar 34,64 juta menjadi 34,89 juta rupiah, atau naik sebesar 249 ribu rupiah. Akan tetapi, naiknya jumlah kuota haji dan juga naiknya BPIH masih memiliki kendala lain. Jemaah calon haji yang mendaftar tidak serta merta bisa naik haji dengan cepat, karena masuk dalam daftar tunggu selama 8 hingga 24 tahun. Mohamad Rifqi, CNN Indonesia